Guys, serem banget nih, jadi ada seorang cewek yang sendirian di rumahnya Dan saat dia matiin lampu, eh malah ada penampakan Tapi ketika lampunya dinyalain, penampakannya jadi hilang guys Dia pun penasaran dan coba nyalain matiin lampu terus tuh Dan seremnya, penampakan itu malah semakin mendekat Jadi guys, dia solasiin saklarnya biar lampunya gak mati-mati Dia pun akhirnya mau tidur nih, tapi dia itu masih belum tenang juga Dan selalu liatin ruangan yang ada penampakannya itu guys Dan saat itu, lampunya tiba-tiba jadi mati guys Cewek ini pun jadi merasa ketakutan banget Dia pun segera menutup seluruh badannya dengan selimut Terus, pas dia lihat lagi, lampunya itu masih belum nyala Tiba-tiba, lampu di kamarnya jadi mati juga Dia pun akhirnya benerin saklar dan kabel-kabel lampu itu Akhirnya sudah benar, dan lampu di ruangan itu sudah menyala lagi Dia pun sudah tenang nih, tapi pas nengok ke arah lampu Eh ternyata hatunya nongkrong disitu dong, serem banget guys Ini dia beberapa boneka terkutuk yang lebih seram dari boneka Annabelle Pertama, yaitu boneka Alice Boneka ini dipercaya bisa membuat pemiliknya ketakutan Karena boneka ini sangat jahil guys Kedua, yaitu boneka Mandy Pemilik boneka ini tidak tahan dengannya Karena boneka ini sering menangis saat malam hari Dan akhirnya boneka Mandy ini diletakkan di sebuah museum Yang ketiga, yaitu boneka Joylet Boneka ini dipercaya mengandung kutukan Onun katanya, kalau keluarga yang memiliki boneka ini dan melahirkan anak laki-laki Maka anak tersebut akan meninggal setelah 3 hari dari kelahirannya Gimana menurut kalian guys? Seram bukan? Ada si ekor kucing hitam yang mengemaskan guys Dan bocil ini penasaran nih sama ekor kucing itu Karena iseng, bocil itu pun menggigit ekor sang kucing Karena digigit, si kucing jadi kaget dan kesakitan dong Alhasil si bocil jadi kena cakar tuh Si bocil pun jadi nangis kenceng banget Sampai akhirnya ibunya dateng nih Dan anak itu memberitahu ibunya kalau dia habis dicakar oleh kucing itu Si kucing sudah ketakutan bakal dimarahi nih Dia pun mengangkat kucing dan juga anaknya Tapi guys, bukannya si kucing yang dia buang Eh malah bocilnya itu yang dia buang Aduh, sungguh membagongkan ya guys Anak cewek ini lagi bermain dengan anjing peliharaannya di taman guys Disitu ada penjual balon dan anjing itu pun tertarik untuk mengikutinya Dia ikutin terus sampai jauh tuh Dan sampai-sampai anak ini menganggap kalau anjingnya itu hilang Anjing ini mendapatkan balon itu Tapi dia jadi tersesat dan tidak tahu jalan pulang Anjing ini juga selalu digangguin orang-orang guys Dan selalu diusir dimanapun dia berada Tapi suatu hari ada pemilik toko yang mengasih anjing ini makanan guys Karena lapar banget akhirnya si anjing pun makan tuh Tapi ternyata makanan itu beracun guys Anjing itu sampai lemas tapi dia tetap berlari dan mencari jalan pulang Cewek ini pun akhirnya bisa menemukan anjingnya tuh Dia pun segera menghampirinya dan melihat ada balon seperti miliknya dulu Ternyata waktu dulu si anjing bikin kempes balon si anak ini guys Dia pun mencari yang baru biar si anak itu jadi seneng Tapi sayangnya karena itu sekarang si anjing jadi sekarat guys Kasian banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati